Saya hormati Direktur Utama Bakti, Bapak Anang Waktif, dan kita hormati para kakut PD Provinsi Jatim yang tadi, para jajaran dideksi Kominfo, dan kita hormati para perempuan PD dari 14 pemerintah daerah, 14 provinsi. Bapak dan Ibu-ibu sekalian, Bapak Menteri, pertama-tama kami menyampaikan permohonan maaf Bapak dan Ibu sekalian Ibu-ibinur Bapak Fahindar Parangsa, hari ini tidak bisa hadir karena agak kurang sehat Bapak, sehingga dilakukan kepada kami asesan satu yang mempindahkan pemerintahan dan keserah. Semoga Bapak Menteri segera. Amin. Bapak dan Ibu sekalian, mari kita mewajibkan puji syukur, kita masih diberi kesehatan sehingga bisa menghadiri acara penting hari ini, acara penting bagi negeri kita yaitu sosialisasi rencana jalur palaparing integrasi kepada 14 kepala jelas provinsi dalam keadaan sehat. Pada kesempatan ini, izinkan saya atas nama pribadi dan pemerintah 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 Jawa Timur, mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, kepada Bapak Menteri dan jajaran yang telah menunjuk Jawa Timur, Kota Surabaya sebagai lokasi sosialisasi proyek infrastruktur yang akan mempercepat transformasi digital dan mengurangi kesenjangan digital di seluruh wilayah Indonesia, yaitu palaparing terintegrasi. Bapak Menteri, tadi ada sumpah palapa, mungkin istilahnya sekarang sumpah digital, sumpah digital palapa, ini kata kita serba digital. Bapak dan Ibu sekalian, Provinsi Jawa Timur ini merupakan provinsi yang luasnya di Pulau Jawa ini paling luas, seluas 47.000 km dengan PGRV seluas sebesar 2.454 triliun. Kekuatan ekonomi yang beredar di Jawa Timur adalah 2.454 triliun. Kemudian pertumbuhan ekonomi kita, Pak Menteri, Bapak dan Ibu sekalian, sebesar 5,74 persen pada kuartal tahun 2022 ini. Kita bersyukur Jawa Timur ini selalu bertumbuhannya di atas nasional, selalu di atas 5 persen. Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tersebut, Bapak dan Ibu sekalian, lebih tinggi dari provinsi di Pulau Jawa seperti Banten 5,7, Jateng 5,6, Jateng 5,6, serta DKI 5,5 dan DI 5,2. Jateng 5,2 merupakan pintu gerbang perekonomian wilayah Jawa Timur, bahkan Bapak dan Ibu sekalian, Pak Menteri, Kementerian Perhubungan telah membawa pahala krim terintegrasi guna mengikis gap layanan telekomunikasi antarum layak di Indonesia dan demi memperkuat jaringan baik hubungan dan Ibu sekalian. Pembangunan konektivitas berbagai lini tersebut merupakan upaya pemerintah untuk merangkai Indonesia yang sangat kuas ini, sangat besar. Tidak hanya untuk kepentingan ekonomi, namun juga untuk mempercepat pelayanan pendidikan, kesehatan, sinergi budaya nusantara, dan terus saja untuk memperkotok persatuan dan kesatuan kita. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.